Bincang tentang IR secara singkat atau dalam konteks pemahaman hubungan antarabangsa yang lebih mudah dipahami. Saya mencoba untuk merangkai, menyusun, dan menjelaskan nantinya agar kiranya teman-teman di UM boleh kongsi ilmu yang saya bagi ini. Terima kasih sekali lagi atas jemputannya. Ada beberapa student saya yang hadir, saya tengok tadi namanya. Selamat datang kepada student UNIZA dan silaturahim akademik sini saya rasa penting untuk kita teruskan dalam satu hubungan akademik yang lebih baik kerjasamanya di masa depan. Kita mulakan dengan apa itu IR, tetapi kalau berbincang tentang hubungan antarabangsa tentunya kita akan selalu melihat atau menengok sejarah di masa lampau. Sebelum tahun 1918 sebenarnya IR ini tak eksis, tak wujud. Sebab dia dianggap sebagai bahagian daripada ilmu-ilmu yang lain. Seperti political science atau science politics, ilmu sejarah, ekonomi, ataupun international law. IR baru boleh orang tengok IR sebagai subyek penting, itu ketika wujud perang dunia yang pertama. Kajian tentang IR menjadi penting, begitu perang yang awal mulanya bersifat regional, sekarang sudah bersifat global. Ini akhirnya para sarjana mencoba untuk merangkai dan menemukan penjelasan mengapa benda itu berlaku. Jadi perang dunia satu menjadi satu momentum bagi wujudnya study tentang IR. Kemudian sebenarnya kajian IR ini sudah dilakukan cukup lama tetapi karena belum disadari sebagai benda yang penting, yaitu ketika negara-negara wujud dalam perjanjian yang dikenali dengan nama Treaty of Westphalia tahun 1648. Sebelumnya tidak ada satu batasan atau sempadan tentang apa itu makna sebuah negara. Tetapi selepas perang Eropa, terutamanya Perancis dengan Jerman, dalam perjanjian Westphalia itu, itulah dikenali dengan istilah suferenti atau kedaulatan. Di mana di antara negara satu yang sama yang lain, akhirnya menunjukkan betapa penting apa yang dinamakan dengan kedaulatan. Dan sejak saat itu akhirnya wujudlah apa yang dinamakan dengan sempadan. Ini juga berlaku di Asia Tenggara satu misalnya. Dulu orang suka boleh berpindah-pindah daripada Sulawesi, orang-orang Pugis berlayar hingga ke Tanah Melayu, orang Jawa berlayar hingga ke Johor misalnya, karena mereka tidak mengenal apa itu paspor. Karena mereka belum mengenal apa itu suferenti. Mereka hanya mengenal nation atau bangsa. Jadi bangsa Melayu berjumpa dengan orang-orang Jawa, akhirnya mereka menjadi satu society. Tapi sejak tahun 1648, dunia akhirnya mengakui bahwa identitas sebuah negara penting kiranya jika aspek suferenti menjadi penyebab utamanya. Nah ini menjadi penjelas mengapa akhirnya prinsip-prinsip dalam hubungan antarabangsa. Misalnya adanya perang, diplomasi, alignment, international trade, makin lama makin berkembang. Meskipun pada masa itu sebelum Perang Dunia Satu itu belum menjadi kajian yang memiliki kaedah yang kuku. Dan sejak bila IR atau hubungan antarabangsa ini menjadi akademik disiplin yang mandiri, itu terutamanya ketika dunia mengalami fenomena, dua fenomena yang paling penting dalam sejarahnya, yaitu imperialisme dan perang dunia. Imperialisme yang berlaku di hujung abad 19 dan mulai meningkat di awal abad 20, benar-benar menyatukan ekonomi negara-negara seluruh dunia. Apa yang dibuat oleh British, Spanyol, kemudian Netherlands, Perancis yang menjajah negara-negara baru membangun, sebenarnya merupakan tapak sejarah yang menghubungkan secara ekonomi. Dalam kajian internasional ekonomi politik, itu yang dikenal dengan mercantilis. Oleh karena itu, sejak saat itu, imperialisme menjadi satu milestone atau tonggak. Perang dunia pun menjadi satu kesadaran baru bahwa betapa rosaknya impak yang diakibatkan oleh perang dunia dari semua aspek yang memiliki impak yang begitu dahsyat penghancurannya. Inilah akhirnya menjelaskan mengapa globalisasi pada masa itu membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa atau kesadaran umat manusia, dua momentum pentingnya menempatkan hubungan antarabangsa sebagai akademik disiplin yang mandiri. Dan apa itu IR? Apa itu hubungan antarabangsa? Di sini secara teoritis adalah concern atau hubungan antar negara-negara yang ada dalam dunia di mana mereka disatukan atau dihubungkan oleh aktor-aktor. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Yaitu misalnya international organization, MNC, dan individual. Atau dihubungkan oleh struktur sosial. Yaitu misalnya ekonomi, culture, domestic, politik. Ini penjelasannya adalah bagaimana struktur ini menghubungkan kita dengan negara luar. Itu karena aspek ekonomi, karena alasan culture, ataupun karena domestic, politik. Kemudian faktor-faktor geografikal, di mana Asia Tenggara misalnya memiliki sebuah kedekatan dan sejarah yang saling mempengaruhi sehingga karakteristiknya agak berbeza misalnya berbanding dengan apa itu area-area atau region yang lain. Jadi connection ini atau keterhubungan ini adalah menjadi satu petanda di mana hubungan antar bangsa makin lama makin berkembang. And then, apa itu hubungan antar bangsa secara spesifik? Misalnya di aspek politik, pelaku atau aktor-aktornya tak lain adalah negara, intergovernmental organization, ataupun NGO. Lebih detilnya akan saya jelaskan nantinya. Dan di sini, dalam konteks politik ini, mereka bergerak atau bertingkah laku secara tradisional. Misalnya, kita boleh tengok dalam wujudnya perang, kita boleh tengok dalam fenomena diplomasi, wujudnya foreign aid atau adanya military alliances. Secara non-tradisional, di mana hubungan antarabangsa ini diamalkan oleh bukan negara, itu boleh dilakukan oleh NGO atau misalnya berlaku terorisme dan sebagainya. Halo Amar. Amar. Halo. Halo. Pak Sama ini dengar? Ya, saya. Mungkin nanti akan off sendiri ya, apa itu zoom-nya ya. Tadi ada Amarannya ya, nanti kita mula lagi lah, kita sambung balik. Baik-baik. Oke, secara ekonomi aspeknya adalah, di mana di situ ada arena atau ruang multinational corporation, MNC, melakukan perniagaan di seluruh aspek ekonomi. And then, secara social culture misalnya, di situ berlaku pertukaran idea dan individual dalam bentuk migration, ada pelancongan, ada organisasi profesional maupun human rights, atau HAA asesi manusia, yang semuanya berinteraksi satu dengan yang lain, dan itu semakin menguatkan apa yang dikenali dengan hubungan antarabangsa. Dan, sebagai pelajar, apa yang boleh kita lakukan dalam partisipasinya di hubungan antarabangsa? Mungkin teman-teman mahasiswa tanpa sedar bahwa daily life-nya, kehidupan sehari-harinya itu sangat dekat dengan hubungan antarabangsa. Dan, ini menjadi satu penanda apatah lagi sekarang, bahwa hubungan antarabangsa memang tak jauh daripada kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita kenali dengan daily life. Misalnya, IR jelas memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita sebagai warga negara misalnya. Atau hubungan antarabangsa dalam konteks perang tentu akan menjadi pengaruh atau dampak yang luar biasa setiap harinya. Meskipun di masa perdamaian ini, kita sentiasa melihat ada peluang perang. Misalnya di Laut Cina Selatan, bagaimana manuver daripada kapal-kapal perang Cina berdepan dengan kapal-kapal perang Amerika Serikat misalnya. Dan yang menarik lagi adalah, mengapa saya katakan tadi daily life kita tak jauh daripada IR, itu yaitu what is shrinking. Bagaimana dunia makin lama makin ngecut, year by year. Dan yang sekarang kita alami yaitu wujudnya pandemik. Di mana sebenarnya pandemik ini adalah sebuah fenomena yang sudah wujud sejak lama. Dan COVID adalah pandemik yang paling terbaru. Ini menjelaskan bahwa IR pun meng-cover benda-benda yang seperti ini. Tidak saja politik, tapi bagaimana penyakit ini boleh menjangkau seluruh dunia. Itulah daily life. Dan sebagai student, tentu kalian akan merasai impak yang paling dekat tak lain adalah bagaimana pekerjaan di masa depan nantinya. Itu sangat bergantung pada kondisi global ekonomi. Perang dagang Amerika dan Cina akan sangat mempengaruhi peluang-peluang pekerjaan kalian. Peluang-peluang pekerjaan mahasiswa. Dan kerjasama ekonomi antarabangsa juga akan menentukan sejauh mana Malaysia misalnya memiliki financial capacity untuk boleh membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Kalau makin lama makin menurun, decrease ekonominya, tentu ini akan semakin mempersempit peluang pekerjaan kalian. Sebab pekerjaan sangat bergantung pada kondisi ekonomi sebuah negara ataupun kondisi ekonomi antarabangsa. Inilah yang saya katakan daily life kita memang sangat dekat dengan kehidupan hubungan antarabangsa. Ini adalah satu kisah, satu contoh di mana dunia makin lama makin mengejut. Kalau Anda tengok tahun 1500-an ketika Columbus menemukan benua Amerika, Columbus memerlukan masa dua bulan untuk berlayar daripada Spanyol menuju ke Amerika Tengah, menuju ke kepulauan di dekat Cuba yang sekarang ini. Dan masa itu memang speed orang berpindah untuk migrasi sangat terhad. Ya misalkan di sini dituliskan bagaimana kuda hanya mampu atau kapal hanya mampu menempuh 10 mil per hour. Sangat lembab. Kemudian makin lama makin maju. Terutamanya revolusi industri yang menjadi penyebab. Yaitu abad 19 ketika ditemukan steam engine. Nah di setelah steam trains mampu mempercepat laju yang dulunya kapal layar yang sangat berkantung pada angin. Hanya 10 mil per hour. Nah sekarang boleh menjadi 6 kali ganda. Yaitu 65 mil per hour. Untuk naik train. Ataupun kalau naik ship atau kapal boleh menjadi 3 kali ganda. Revolusi industri akhirnya semakin lama semakin meningkat. Tahun 50 ditemukan kita boleh menengok aircraft yang pertama kali kecepatannya di 300. Nah sekarang ini saya rasa air Asia pun sudah mencapai kecepatan 700. Di tahun 90-an sampai sekarang adalah tahun milenium. Itu cyberspace. Di mana semuanya serba cepat. Kita boleh berhubungan seperti sekarang ini tanpa harus bertatap atau bersemuga secara fisikal. Tapi kita boleh berketerusan untuk melakukan komunikasi. Kita boleh tengok bola. Kita boleh tengok MU atau Liverpool. Live. Live time. Jadi maksud saya secara live. Pada masa yang sama. Jadi kenapa semua itu boleh berlaku? Itu makin lama karena ada pengurangan atau semakin murah. Kos untuk komunikasi. Saya rasa ini semakin murah. Kita mencari Wi-Fi yang percuma. Kemudian kita boleh berinteraksi. Nah dulunya semua serba bayar. Ini automatically reducing the lives of information transmission. Makin lama kita makin laju. Di Amerika itu sudah biasa orang membagi talk seperti ini. Bukan melalui Zoom. Bukan melalui WebEx atau Google Team. Tapi melalui tiga dimensi. Yaitu yang dikenali dengan hologram. Jadi itu satu teknologi yang sudah mulai banyak digunakan di conference-conference di Amerika yang pernah saya hadiri di sana. Hologram. Maknanya adalah informasi transmisi ini makin lama makin senang. Seperti yang kita lakukan sekarang. Sangat berbeda kalau Anda semua menanyakan pada orang tua atau kakek. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan saudara marahnya di luar bandar. Yaitu menggunakan phone. Yang dikenali dengan interlokal. Sangat sukar untuk berkomunikasi dengan orang di luar negara. Nah sekarang sangat mudah dan bahkan ada video. Jadi ini adalah satu bentuk bahwa shrinking world. Dunia makin mengecut. Dunia makin kecil. Dan kita semakin dekat. Itu adalah bentuk daily life yang harus kita akui. Bahwa hubungan antara bangsa semakin lama semakin penting untuk memahami fenomena yang berlaku. Ini pas misalnya. Ini satu kajian yaitu yang ingin memperjelas bagaimana case-case yang dulunya bersifat lokal atau mungkin dikenal anti-internasional, antarbangsa, makin lama menjadi global affair. Di masa lampau, akturnya hanya state. Kalau kita melihat kajian-kajian hubungan antarbangsa yang lama, aktor utamanya state, negara. Dan yang dibincang atau dikaji hanya perang dan damai. Kemudian sudah ada kesedaran tentang bagaimana sebuah state memiliki sebuah sovereignty atau kedaulatan dan masing-masing state memiliki kepentingan, interest. Sehingga negara mana yang memiliki militer yang kuku, yang strong, dan ekonomi yang kaya, uang banyak, itulah negara yang dianggap sebagai negara super. Muncul istilah super power. Itu di masa lampau. Di masa depan atau di masa sekarang pun, aktor daripada hubungan antarbangsa tidak terhadap lagi pada negara. Tapi ada NGO, ada business corporation, MNC misalnya, ada individual, dan seterusnya. Isunya bukan lagi perang damai, tapi macam-macam, pelbagai sangat. Trade, environmental, global justice, pembangunan, pandemik, dan seterusnya. Prinsip-prinsipnya bukan lagi siapa yang kuat, siapa yang akan menguasai, tetapi interdependence dan human rights. Isunya menjadi sangat berbagai. Dan power base-nya adalah kapasiti untuk melakukan kerjasama. Kemudian kemampuan teknologi untuk menyelesaikan masalah global. Makin lama makin komplikatif. Jadi inilah sebuah fenomena hubungan antarbangsa, yang makin lama menunjukkan keterhubungan sebuah umat manusia di seluruh dunia. Ektor-ektor hubungan antarbangsa. Ada dua kategorize, yaitu yang pertama state. Jadi state dikatakan ketika sebuah area yang memiliki kerajaan, ada populasi di sana, dan ada authority yang tinggi. Ada memiliki authority. Sementara non-state, itu ada MNC, ada IO, international organization, maupun ada individual. Jadi dalam hubungan antarbangsa, inilah aktor-aktor yang paling penting, yang melakukan fenomena hubungan antarbangsa. Kalau Anda semua lihat di sini, yang saya tampilkan dalam layar misalnya, ini adalah level analisis. Dalam IR kita akan menengok bagaimana kita melihat sebuah fenomena, itu boleh kita asingkan level analisisnya. Mulai daripada individu misalnya, disitu kita akan kenal bagaimana Kim Jong-un menjadi satu perbincangan antarabangsa yang tak pernah henti. Dianggap sebagai crazy leader, maybe, bagi setengah orang barat, tapi dianggap sebagai great leader bagi orang-orang Korea Utara. Kim Jong-un diisukan meninggal atau wafat pun menjadi perbincangan. Ini adalah level-level individual. Yang mana kita menjadi memberikan highlight atau pusat perhatian bahwa misalnya warga negara macam mana, cara mengundi, apakah melalui voting ke, dan seterusnya. Peringkat yang agak atas, yaitu domestic level. Apakah sebuah negara itu diuruskan secara diktator atau demokratis? Misalnya sekarang isu di Turki, bagaimana Erdogan dianggap sebagai diktator baru? Karena mengabaikan mekanisme demokrasi yang sepatutnya pernah dijalankan sebelumnya di Turki. Isu-isu gender, itu juga kategoris domestic level. Kemudian lain lagi, interstate. Misalnya perang antar negara. Perang antar negara ini berlaku. Misalnya di Yemen. Di mana Arab Saudi menyerang Yemen, nah ini kategoris adalah interstate level. Adanya diplomasi hubungan antara Indonesia-Malaysia. Hubungan antara Malaysia dengan negara-negara lain di luar Asia Tenggara. Nah disitulah, kalau kita melihat fenomena itu, maknanya kita meletakkan interstate level. And then, level yang paling luas dan paling tinggi adalah level yang dikenal dengan global level. Berlakunya pandemik. Sebuah penyakit yang awal mulainya daripada Wuhan, kemudian boleh menyerang seluruh dunia. Ini adalah analisis yang kita buat adalah global level. Bagaimana globalisasi, bagaimana Tony Fernandez menemukan adia tentang everyone can fly yang membuat keterhubungan orang makin mudah dengan biaya yang sangat murah dengan naik pesawat atau kapal terbang. Ini menjadi satu petanda bahwa kajian kita bersifat global level. Ini cara-cara bagaimana kita melihat fenomena. Jadi, sebuah fenomena boleh kita asingkan analisis levelnya. Jadi misalkan perang di Irak, itu kalau dari aspek global, di sana ada, misalnya kita ambil ya, perang Irak misalnya. Di situ ada di level global, maka keterlibatan atau keterbabitan Amerika adalah bentuk campur tangan yang boleh kita analisis dari peringkat global. Inner state, konflik antara dalaman antara Sunni dan Sia di Irak yang sampai sekarang masih kekal. Domestic level yang paling dalam yaitu ternyata warisan diktator yang dibuat oleh Satyam Husin amatlah rentan sekarang ini ya. Sebab demokrasi tidak begitu berjaya diamalkan di Irak. Nah, itu berarti kita analisis dari domestik level. Individual level, ternyata tidak ada great leader seperti hanya orang Satyam Husin. Atau bagaimana citizen di Irak sekarang boleh mendapatkan kemakmuran ataupun keselamatan. Masih banyak lagi ramai orang terbunuh, assassination, dan seterusnya. Ini adalah satu fenomena di mana kita boleh meletakkan level-level yang berbeza. Ini adalah satu gambaran ya, untuk lebih memudahkan untuk bagaimana level analisis dalam IR. Oke, sekarang ini adalah the state and power. Mengapa saya letakkan di sini? Sebab kita tadi sudah menjelaskan bahwa salah satu aktor yang paling penting di dunia ini adalah state. Sarat-sarat dikatakan state itu ada empat. Iaitu state must have defined a stereotype base. State harus ada wilayah. Kalau state tak jelas wilayahnya itu berarti dongeng. Misalnya, kisah-kisah dongeng di Kayangan, di Langit, Dewa Zeus, tak jelas stereotyernya mana. Tapi kalau state dikatakan Malaysia, yang utara itu mulai dari sungai Golok sampai ke Dukit Kayu Hitam, kemudian yang selatan adalah Singapura, yang sempat dengan Singapura, kemudian Sabah Sarawak, yang terutama biasanya boleh dibesakan dengan pulau bernio bagian pulau bernio yang lain, yaitu Indonesia. Sangat jelas terutama biasanya. Kemudian Stable Population, ada penduduk. Kalau tak ada penduduk berarti bukan state. Jelas ada. Yang lain adalah kerajaan. Kalau tak ada kerajaan, ada wilayah, ada penduduk, tak ada kerajaan, dia bukan state. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang tak kalah pentingnya, dia diakui oleh negara-negara yang lain, recognized diplomatically. Para pelajar boleh melihat fenomena atau case Taiwan. Taiwan memiliki territorial base di pulau Formosa. Taiwan memiliki population. Taiwan juga ada kerajaan. Saya Ing-Win, misalnya pemimpinnya. Yaitu dari Partai Pro Kemerdekaan Taiwan. Tetapi, Taiwan tidak diakui oleh majoriti negara-negara dunia. Oleh karena itu, Taiwan tidak disebut sebagai state, tapi disebut sebagai entity. Jadi, kalau Anda pergi ke Taiwan, atau Anda mencari embassy Taiwan di Kuala Lumpur, Anda tak akan pernah berjumpa. Yang Anda jumpai adalah Office Trade and Economic of Taiwan yang ada. Jadi, dia diakui sebagai entity. Ini adalah satu sara standar bahwa sebuah negara boleh diakui sebagai negara, sekiranya memiliki empat fundamental condition. Dan kemudian, power. State tanpa power, tak ada makna. Negara-negara yang tidak ada power adalah negara-negara yang kecil, negara-negara yang akhirnya makin lama makin bankrupt. Apa itu power? Definasi daripada di sini saya sebutkan adalah kemampuan untuk mempengaruhi seorang. Kalau Anda memiliki kemampuan mempengaruhi seorang, berarti Anda punya power. Tiba-tiba Abang Amir meminta Adlin untuk pergi ke utara. Dan Adlin ikut saja apa yang dilakukan oleh Amir. Itu berarti Amir memiliki power terhadap Adlin. Ini adalah asas ya. Teori political science yang paling asas. Tapi juga power memiliki alat untuk kawalan. Kontrol ya. Jadi kamu tidak saja pergi ke utara Adlin misalkan Amir bercakap. Tapi kamu harus dapatkan ke utara itu harus ambil apa. Dan Adlin ikut saja. Itu mananya ada kemampuan mengawal. Sehingga sampai menghasilkan sesuatu. Ini adalah sebuah fenomena semula jadi hubungan manusia. Di mana satu sama lain akan berusaha memiliki power. Seperti mananya Anda semua mengambil kelas mengambil degree dekat UM kemudian dekat UNISA atau dekat kampus kampus di Malaysia yang lain tak lain adalah ingin mendapatkan power dalam bentuk knowledge dan sijil. Sebab dengan begitu maka Anda punya banyak pilihan berbanding tidak memiliki degree dan sijil. Ini adalah power. Dan semua orang akan mengejar power. Sebab apa? Sebab begitu Anda memiliki power maka Anda menjadi important actor. Actor yang sangat penting. Dalam hubungan antarabangsa benda ini menjadi penting. Kenapa? Karena power sebenarnya sangat bergantung pada apa yang dimiliki. Ada negara yang memilikinya secara natural ada negara memilikinya power dalam bentuk tangible ataupun ada negara yang memiliki bentuk intangible resources misalnya. Dan semuanya memang sudah seperti mana kita pahami. dalam bentuk power state power misalnya. Singapura misalnya kita letak Singapura Singapura tidak memiliki natural resources ataupun bahkan population. Dia hanya memiliki penduduk yang berapa 4 juta atau 5 juta. Compare dengan Indonesia misalnya. Indonesia 260 juta. Sangat banyak. Compare atau kita pandangkan dengan China. China bahkan 1 bilion setengah. Sangat ramai. Sangat ramai. And then Jepun misalnya. Jepun secara geografi juga tidak strategik dan dia tidak kaya. Jepun tidak memiliki apa-apa. Dia memiliki sumber alam. Dia hanya memiliki tanah dan air. Maka budak-budak sekolah di Jepun selalu di-remind oleh cikgunya bahwa kalian hanya memiliki tanah dan air. Kalau nak hidup selesai nak hidup makmur karena kerja kuat. itu falsafi yang dimiliki orang-orang Jepun. Ada power yang lain yaitu tangible source of power yang dalam itu tangible. Ini misalnya adalah kemampuan mewujudkan industrial. China misalnya mampu membangun dirinya sebagai negara maju sekarang ini dengan infrastruktur. Infrastruktur menjadi penting. Jadi kalau Anda semua masih ingat secara Malaysia modern kenapa kerajaan Malaysia bertungkus lumus membina jalan tol daripada Johor sampai ke Bukit Kaya Hitam itu karena infrastruktur adalah bagian daripada sumber tangible dan itu merupakan wujud power sebab dengan begitu ekonomi semakin maju. Kemudian power yang lain yang boleh dimiliki oleh sebuah negara yaitu dikenali dengan istilah intangible. Ini tak nampak seperti national image public support leadership. Kebanggaan Malaysia boleh kemudian truli Malaysia itu adalah bentuk-bentuk ada satu kebanggaan. Itu adalah national identity yang paling misalnya dimiliki oleh sebuah bangsa dan biasanya bangsa yang maju sentiasa memiliki kebanggaan-kebanggaan tersebut. National image yang baik. Ini adalah tidak mudah. Amerika sekarang sudah mulai ada degradation bahwa dia sekarang mencoba untuk menjadi Amerika great again. Make America great again. Supaya dia dapat power. Dalam dunia antarabangsa power memiliki tiga jenis yaitu hard power, soft power, dan smart power. Hard power mungkin boleh saya ringkas ini adalah bentuk di mana anda memiliki kemampuan untuk memaksa seorang maka itu kalau anda tidak diikuti anda boleh menghukum. I stick. Tapi kalau anda diikuti anda boleh membagi insentif atau positif ini dikenali dalam political science dengan nama stick and care. Jadi misalnya tadi Amir meminta Adeline untuk pergi ke utara kalau Adeline tak nak maka Amir boleh menghukum. Dan akhirnya Adeline menjalankan. Tapi kalau akhirnya Adeline memenuhi permintaan Amir maka Adeline mendapatkan bonus. Di sinilah yang dikenali dengan hard power. Hard power. Beza dengan soft power yaitu kemampuan memucu. Tidak selalu saja orang itu ditakuti tapi kadang-kadang punya harisma punya ilmu kemampuan memucu. Mungkin lagi mudahnya dalam melihat sebuah fenomena movie misalnya kalau hard power ini rainbow badan besar ada senjata atau Arnold Schwarzenegger dalam movie Terminator. Tapi kalau soft power ini macam Snowden orangnya badan tak besar tapi punya kemampuan yang ditakuti oleh Amerika misalnya. atau Mark Zuckerberg mungkin badannya tak six-pack tapi dia sangat dihormati memiliki soft power. Perpaduan daripada hard power dan soft power yang dikenali di zaman sekarang di masa-masa sekarang ini adalah smart power yaitu kemampuan mengkombine sama ada hard power dan smart soft power. Inilah yang dinamai dengan power yang dikejar-kejar oleh negara-negara seluruh dunia. Kalau kita compare di sini maka yang kita mudah memahami kalau hard power itu adalah militer ada uang ada yang sanction. Amerika masih menggunakan model-model hard power. Kalau tak suka dia akan bagi sanction. Kalau suka dia akan bagi pinjaman atau bantuan. Kalau ingin menakuti-nakuti maka kapal nuklirnya akan lintas di perairan kita. Ini Amerika. Kemudian kalau kita compare dengan soft power disitu ada culture, government, and engagement. Jadi bagaimana culture itu mempengaruhi sebuah negara yang lain? Ini juga menjadi satu bentuk soft power. Korea misalnya, culture-nya drama Korea misalnya, culture-nya sangat mempengaruhi generasi muda dunia. Ini orang akhirnya melihat Korea sebagai sebuah negara besar. Karena soft power. Meskipun Korea secara hard power sangat ketakutan menghadapi Korea utara. Korea selatan saya maksud tadi. Drama Korea Selatan menjadi satu contoh bahwa amalan soft power begitu penting. Meskipun hard power Korea Selatan takut dengan hard power daripada Korea Utara. Ini menjadi satu pertanda. Yang menarik adalah China mengkomban, China mengamalkan dua-duanya ini. Memiliki militer yang kuat dengan uang yang banyak dan memiliki soft power membagi banyak biasiswa agar orang boleh dekat dengan budaya China. Kalau Anda tidak percaya Anda boleh ambil master atau PhD dengan skim biasiswa daripada kerajaan China. Sangat berlambat, sangat banyak. Kemudian kerajaannya pun sangat soft berbanding Trump. Jinping jauh lebih soft daripada Trump yang besar mulut. Dan engagement China lebih mudah karena dia paling mudah dimintai bantuan dalam bentuk obor. One belt and one root. Ini Anda boleh tengok semua di sini bagaimana negara-negara berebut mendapatkan soft power. Jadi Anda boleh cek adalah Amerika. Amerika paling tinggi. Amerika dikenali tidak saja hard power tapi selama ini hard power. Dan ini mau direbut oleh China. Jadi orang akan lebih baik berpergian ke Amerika berbanding ke Afrika misalnya. Kenapa? Karena soft power. Mungkin dianggap selesai modern dan sebagainya. Ini menjelaskan mengapa pandemi di sana jauh lebih banyak kurba mangsanya. Karena memang tempat tertemunya orang seluruh dunia di sana. Kemudian Anda akan lebih memilih Eropa untuk pergi ke Afrika atau Amerika Latin. Karena soft power di sana jauh lebih sedap. Spain juga kategori 10 negara terbaik soft power karena Spain Anda akan lekat dengan bola sepak. Barcelona atau Madrid ini adalah bentuk Italia juga sama bola sepaknya sangat dikenali. Jadi ini adalah bentuk-bentuk soft power yang makin lama makin suka sebab dengan adanya soft power ini orang akan semakin banyak datang rame orang datang maka rame uang akan masuk. Karena ekonomi makin bergerak. Ini adalah global soft power seluruh dunia dan ada rankingnya dan Anda boleh cek lagi kalau Anda cek Malaysia misalnya lagi bagus daripada Indonesia karena Malaysia dari 33 orang lebih memilih datang ke Malaysia daripada Indonesia ini karena Malaysia memiliki soft power pelancongan Malaysia pendidikan Malaysia banyak merubah bentuk atau merubah wajah Malaysia secara soft power dibanding kalau kita mau datang ke Myanmar misalnya nomor 60 atau ke Iraq negara yang tidak selamat atau Afghanistan malah tapi kalau soft power ini akan menjadi satu penentu inilah yang dikatakan pentingnya soft power di masa sekarang dalam hubungan antarabangsa kemudian kita akan berganja untuk berdiskusi tentang apa itu non-state actor dalam hubungan antarabangsa selain state ada lagi actor-actor yang lain yang dikenali dengan non-state actor yang pertama adalah IGEOS International Intergovernmental Organization yang kedua NGO yang ketiga MNC dan yang keempat adalah prominent people atau individual ini adalah bentuk actor-actor non-state yang baru dalam hubungan antarabangsa dan sekarang ini sangat penting peranannya tidak saja state bahkan kadangkala sebuah state boleh kalah dengan MNC misalnya atau boleh kalah dengan individual Jack Ma Elon Musk itu adalah orang-orang kaya yang mungkin jauh lebih kaya daripada negara-negara di Afrika satu misal non-state actor di dunia itu sangat banyak misalnya MNC bilangannya sudah lebih daripada 60 ribu jadi apa yang Anda sekarang alami dalam satu kehidupan dalam bentuk supply chain ekonomi laptop yang kita miliki ini adalah produk daripada MNC kemudian komunikasi yang kita lakukan adalah bentuk daripada produk MNC handphone yang kita gunakan sekarang ini adalah MNC yang punya baju atau kasut sekalipun dan kita tak lepas daripada produk-produk MNC maka wajar kalau ada lebih dari 60 ribu major yang major saja MNC di seluruh dunia dan mampu memperkerjakan setengah bilion orang ada 250 organisasi kerajaan antara kerajaan IJOS NACAM UN NATO kemudian ASEAN dan seterusnya kemudian NGO yang paling besar di dunia yang paling major peranannya itu ada 10 ribu lebih sedangkan NGO antarabangsa yang memiliki bidang kerja sangat luas misalnya international amnesty itu adalah lebih dari 5.000 jadi kita boleh bayangkan betapa kompleksinya aktor non-state ini adalah contoh intergovernmental actors dimana kerajaan-kerajaan memiliki organisasi hubungan di antara satu sama yang lain dan yang paling besar adalah UN kemudian ini adalah MNC di seluruh dunia VW misalnya ada di Jerman dan seterusnya seperti itu dan ini merata-rata tempat dan tiada dunia yang tak pernah tak disentuh oleh MNC ini adalah NGO-NGO misalnya Save the Children Oxfam dan seterusnya ini adalah data yang ingin saya tunjukkan di sini betapa kekayaan sebuah MNC itu boleh mengalahkan sebuah belanjawan sebuah negara Walmart yang paling tinggi kalau Anda pergi ke Walmart di Virginia yang berhasil datang di Walmart Virginia itu dia boleh jual gula-gula yang mulai gula-gula dan then jual baju lengkap ya satu Walmart saja dan then jual tayar tayar motor dan then jual tayar kereta hingga jual Tesla jual kereta elektrik yang terbaru bahkan saya pernah diajak pada satu bagian jual senjata sekali jadi semua dijual oleh Walmart Walmart adalah supermarket macam Maidin di Indonesia yang terbesar di Amerika jadi Anda boleh bayangkan masuk Maidin mulai beli kasut gula-gula hingga beli senjata semua dijual hingga Anda boleh beli Tesla sekalipun dalam masa 10 menit akan diantar itu adalah Walmart maka Walmart kekayaannya itu adalah lebih kaya berbanding Australia sekalipun berbanding dengan Indonesia sekalipun jadi sebuah MNC memiliki kekayaan yang lebih kaya daripada negara-negara seperti Finland sekalipun Anda boleh bayangkan macam mana dengan negara Afrika dia akan mampu dibeli seolah-olah seperti itu karena dia teramat miskin compare dengan MNC seperti ini BMW misalnya itu jauh lebih kaya daripada Greece nah ini kan satu pertanda bahwa ada bentuk inequality ekonomi di hubungan antarabangsa oke atas permintaan Adeline saya pun diminta untuk menjelaskan sebuah teori tapi untuk kali ini akan saya berikan ringkasan saja karena teori IR ini sebenarnya cukup panjang dan sangat banyak saya pilih beberapa teori yang sangat penting tapi sebelumnya akan saya berikan apa itu teori apa pentingnya teori pada sebuah disiplin ilmu karena teori ini adalah bersifat generalisasi sehingga kita boleh memahami mengapa negara-negara yang senang melakukan globalisasi ekonomi misalnya itu jauh lebih kaya anda boleh cek negara-negara Asia Timur jauh lebih kaya sebab mereka mengalami globalisasi ekonomi maka kita boleh menggunakan teori secara umumnya oh berarti kalau ada globalisasi maka negara itu akan kaya kenapa benda itu tidak berlaku di Asia Selatan mengapa benda itu tidak berlaku di Asia Barat yang kita kenali dengan Timur Tengah itu karena mereka tidak mengalami globalisasi ekonomi ia ada perniagaan jadi anda boleh menggeneralisir kalau negara-negara itu melakukan globalisasi ekonomi melakukan perniagaan maka dia akan maju kalau negara itu sibuk perang seperti Asia Barat atau Timur Tengah otomatiknya dia tidak akan maju inilah fungsi daripada teori yang bersifat generalisasi nantinya teori itu juga diharapkan mampu menjelaskan mengapa di Asia Selatan tidak semaju Asia Tenggara mengapa di Asia Tenggara tidak pernah konflik tidak pernah ada sejarah dalam sejarahnya hingga sampai sekarang negara-negara Asia Tenggara tak pernah perang Malaysia diserang Portugis Aceh bantu Jawa bantu Bugis bantu itu satu contoh tapi tak pernah terdengar perang antara Indonesia melawan Malaysia Malaysia melawan Thailand Anda tak akan pernah terbayangkan kereta kembali Thailand boleh masuk ke Bukit Kayu Hitam menyerang Kedah misalnya tak ada lagi kenapa? karena itu sangat berbeza dengan apa yang berlaku di Asia Selatan dimana nuklir Pakistan dihadapkan ke India dan nuklir India dihadapkan ke Pakistan ini adalah benda-benda yang amat membezakan karena apa? karena teori boleh menjelaskan bagaimana itu berlaku dan yang paling penting dalam IR atau hubungan terbaksa tiada satu teori yang mampu menjelaskan segalanya karena apa? misalnya ada teori bahwa globalisasi boleh menciptakan kemakmuran kalau itu diletakkan di Afrika globalisasi bukannya boleh menciptakan kemakmuran tapi justru menciptakan inequality menciptakan jurang ekonomi yang sangat tajam apa itu berlaku? itu bahananya setiap teori memiliki uniqueness yang berbeza-beza apa tujuan teori dalam IR? yaitu pertama adalah positifism kemampuan menjelaskan dan memprediksi seperti yang saya jelaskan tadi jadi seperti itu yang kedua adalah normativism kadang-kadang teori ini diperlukan dalam IR karena ada value atau norm standpointnya itu harus diamalkan harus diamalkan maka sekarang kita menjadi agak resisten misalnya ketika Barat mencoba memaksakan normatif standpoint tentang LGBT yang mana mereka sudah mulai menerima dan kita resisten nah benda-benda-benda ini adalah normativism nah kemudian Bapak HAM misalnya HAM hak asasi manusia itu juga harus di standpointnya harus diamalkan di seluruh negara ini adalah normativism bentuk-bentuk normativism dalam IR teorinya sangat banyak ini pun belum ditambah lagi dengan Neo tapi secara asasnya adalah yang sering dibincang dalam IR teorinya adalah realism, liberalism, marxism dan konstruktivism hari ini akan saya diskusikan 4 teori itu saja itu pun dalam bentuk yang sangat sederhana kalau tak tak cukup masa realism pun saya tidak bincang tentang neo-realism liberalism saya tidak akan bincang tentang neoliberalism karena itu menjadi varian tersendiri oke saya mulai dengan realism ini sebenarnya keywordnya hanya jauh ada pada 3 yang berwarna merah itu yaitu power, state, dan interest kalau Anda menggunakan teori realism Anda melihat state sebagai fokus setiap state selalu mengejar power seperti yang kita bincang tadi seperti hanya kita sebagai individu mengejar power kenapa karena untuk memenuhi interest kepentingan jadi ini menjadikan dunia ini adalah anarki sebab setiap negara akan mengejar power untuk memenuhi interestnya inilah realisme jadi kalau Anda melihat mengapa Amerika berambisi bernafsu untuk menyerang Iraq untuk menyerang Timur Tengah itu karena Amerika sebagai negara ingin mengejar power yaitu kuasa politik dan kuasa ekonomi begitu mereka mendapatkan Iraq mendapatkan Timur Tengah maka kepentingannya menjadi penguasa di sana terpenuhi tidak saja politik tapi juga ekonomi yaitu Amerika mendapatkan minyak dan seterusnya China mengapa mengamalkan OBO One Root Policy itu karena China ingin memperkuku powernya sama ada hard power maupun soft power dengan cara memberikan bantuan kenapa karena China memiliki interes akan menjadi negara yang kaya raya negara yang menguasai dunia itulah penjelasan teori realisme secara singkat adapun liberalisme sebenarnya lebih membincangkan bagaimana kehidupan dunia ini sepatutnya harus meletakkan warga negara memiliki hak hidup bebas dan kaya inilah liberalisme inilah hak yang paling asas bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup memiliki hak untuk kebebasan memiliki hak untuk memiliki kekayaan dan mereka percaya negara lah yang mampu mewujudkan itu dan negara boleh menghormati negara yang lain untuk sama-sama perpetual peace sama-sama membina apa yang dimakan dengan perdamaian yang kekal di dunia karena sama-sama ingin kaya sama-sama ingin bebas disini ada satu fokus yang sangat utama yaitu bagaimana menciptakan perdamaian melalui integrasi jadi apa yang berlaku di Asia Tenggara dalam bentuk ASEAN ini adalah wujud pendekatan liberalisme yang paling mudah kita lakukan karena negara 10 member ASEAN ingin mendapatkan perpetual peace dalam bentuk kerjasama sebab 10 negara member ASEAN ini ingin mengamalkan life ingin mengamalkan liberty ingin mendapatkan property untuk warganya inilah liberalisme kemudian dalam liberalisme juga adalah asumsi yang dibuat bagaimana setiap individu memiliki kemampuan untuk mendapatkan nilai-nilai yang dia inginkan dalam social progress misalnya kemajuan sosial karena itu mereka akan bergantung pada yang lain sehingga cooperation kerjasama menjadi kunci dan kunci-kunci aktornya tak lain adalah negara dan non-state aktor kerjasama antara negara dan non-state aktor inilah yang dikenali dengan amalan liberalisme dan Anda boleh melihat bagaimana Amerika memandang dunia ini dari aspek liberalisme dimana Amerika suka hati menyebut misalnya kemudian Rusia sebagai former enemy ini sebagai new best friend misalnya Pakistan dan seterusnya India pun hanya dianggap sebagai negara kari kemudian Cina dianggap sebagai evil komunis karena dia ada interest ada kepentingan dia ingin menunjukkan kemudian Afghanistan dianggap sebagai Osama bin Laden dan seterusnya suka hati dia karena seperti itu Eropa dianggap sebagai France ini adalah cara pandang Amerika misalnya dari aspek liberalisme sehingga dia ingin mendapatkan kepentingannya marxisme marxisme dalam paling utama disini yang ingin saya garisbawi adalah marxisme melihat dunia ini diuruskan dengan sistem yang rosak yaitu kapitalisme oleh karena itu harus dibangkitkan aksi-aksi revolusi untuk menghancurkan kapitalisme sebab apa sebab sistem kapitalisme dunia ini adalah sistem yang mengeksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh majikan dimana-mana setiap kalau anda melihat misalnya ada sebuah fenomena di persekitaran kita ada majikan yang suka hati mengeksploitasi pekerja anda berarti melakukan analisis terhadap fenomena tersebut menggunakan marxisme jadi caranya seperti itu disitu ada eksploitasi marxisme menolak state dan menolak cooperation karena apa bagi marxisme dunia ini hanya mengumpulkan kapital saja jadi kalau anda mengkritik orang itu hanya ingin kaya saja itu berarti anda menggunakan berdekatan marxisme oleh karena itu cita-cita yang utama adalah marxisme mengwujudkan sebuah masyarakat yang mampu abolizing alienation yaitu mampu mandiri yang mampu membuang kelas nah disitu dengan istilah komunisme sama rasa dan sama rata ini adalah pendekatan marxisme and then konstruktivism saya bagi disini yang paling mudah adalah anda kalau melihat mengapa Israel boleh punya nuklir Iran tak boleh punya nuklir itu karena disitu ada bentuk dimana penekanan pada idea knowledge and rule Israel dikatakan memiliki nuklir untuk pembelaan diri untuk pembelaan diri sebab dia nak diserang oleh negara-negara Arab Iran dianggap mau menyerang Amerika atau menyerang Israel jadi nampak tidak adil tapi itulah konstruktivis itulah konstruktivis dimana ide knowledge norm dan rule dibina untuk memahami sebuah kepentingan negara dan konstruktivis ini sentiasa berdepan atau berkait hubung dengan identiti dan interesse individual dan ini sekarang menjadi penting bagaimana China sangat rajin sekali membangun dirinya secara elok di hadapan umat manusia dunia berbanding image yang digambarkan oleh Amerika sebagai bangsa yang kasar yang suka main main keganasan dan seterusnya China tak nah ini adalah satu bentuk konstruktivis mengapa karena China ingin their national identity bagaimana identitinya ini menjadi kuat ini adalah satu pertanda maka Malaysia pun menjadi tercabar sekiranya identitinya tidak kuat nah ini dari pendekatan konstruktivis akan menjadi penjelas mengapa misalnya sesebuah negara sudah bergaduh misalnya di Irak mengapa sampai sekarang perang di Irak itu antara warga negara Irak sendiri tidak pernah berkesudahan tak habis-habis itu karena tak ada identiti tak ada national identity berbeza dengan Sweden berbeza dengan England dan seterusnya kalau kita compare antara negara maju dan negara yang tidak maju oleh karena itu menjadi sangat penting human rank adalah satu produk daripada konstruktivism yang dibangun bahwa setiap manusia memiliki right-right atau hak-hak yang asas ini adalah kemampuan para sarjana konstruktivis untuk menjelaskan fenomena bagaimana teori konstruktivis boleh mengaruhi umat manusia saya rasa penjelasan saya sampai saja kalau ada soalan langkah bagusnya kita boleh jelaskan dalam bentuk tanya jawab silahkan saya kembalikan ke moderator ya moderator terima kasih banyak atas perkongsian yang diberikan oleh Dr. Suyakno tentang international relations sebentar tadi jadi saya persilakan sebarang persoalan yang ingin diajukan diutarakan kepada Dr. Suyakno daripada hadirin jika tiada saya sendiri yang akan ingin mengajukan soalan kepada Dr. saya ingin bertanya tentang isu yang baru berlaku di sekitar Malaysia iaitu tindakan yang diambil oleh pihak China yang menggerakkan armada perangnya iaitu kapal-kapal perang di sekitar Laut China Selatan daripada isu ini apa kepentingan sebenar yang ingin dicapai oleh China selaku kuasa antara salah satu kuasa besar dunia dan apa tindakan ataupun respon sepatutnya yang diambil oleh Malaysia dan negara-negara sekitar tentang pecarbohan yang dilakukan oleh China ini Dr. silakan ok kalau kita melihat kes China eloknya adalah kita melihat dalam konteks yang global level global analysis level sebab China ini memiliki kepentingan kalau kita gunakan teori realisme China adalah negara yang memiliki kepentingan mempertingkatkan powernya sama ada power maupun soft power sekarang ini seperti itu China ini menunjukkan tidak saja dia kaya tapi dia juga sebuah negara yang boleh bertindak seperti mana Samsung nah ini menjadi satu fenomena yang baru tidak cowboy itu kan Amerika kalau Samsung itu kan sepatutnya China itu yang yang ingin dibangun sebab apa sebab dalam teori balance of power Rusia mulai tidak banyak berperanan Putin relatif ingin konsolidasi dalam Putin yang memilih Rusia sekarang lebih hidupkan pada dunia bahwa kenapa Laut China Selatan itu dia takkan dalam konsiderasi atau dalam konteks kepentingan China yang tidak boleh diperkening ini adalah sebuah pesan sebenarnya sebab apa kalau Anda tahu Amerika pun punya military base area disitu dulu di Filipina tapi sekarang ini military base sebenarnya tak jauh dari Malaysia yang ada di Singapura dan seterusnya sebenarnya China ingin memberi pesan kepada Amerika bahwa China masih eksis meskipun China didera oleh COVID tapi China masih kuat sebab ini menunjukkan bahwa Amerika jangan sampai menggunakan pengaruhnya stick and care tadi ya kepada negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Timur menariknya adalah negara-negara Asia Tenggara ini kalau berdepan dengan China Malaysia misalnya Indonesia misalnya seringkali secara politik itu tidak 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 sama karena memang kepentingan zone area juga tidak sama Vietnam Malaysia Brunei kemudian Filipina yang memiliki overlap zone area ini yang menarik adalah bahwa Malaysia tetapi untungnya nasib baik Malaysia tetap menggunakan pendekatan regional level yaitu ASEAN kepada China sebab apa kalau kita Malaysia berdepan dengan China directly face to face state to state itu tidak akan berkesan tidak akan berkesan karena dia negara besar dia kaya dan dia kuat dan tidak akan efektif Malaysia dari sini menggunakan pendekatan liberalisme dimana cooperation akan menjadi penting ekonomi tetap berjalan tapi politik tetap bising Malaysia tetap bising untuk mempertegas bahwa ada klaim-klaim wilayah yang belum settle lagi tetapi biasanya benda macam ini tidak akan sampai berlarut sampai dalam satu perang karena ini adalah wujud dari balance of power China yang menunjukkan bahwa disitu masih kekal masih wujud sebab Amerika sebenarnya ingin mencoba area Anda boleh bayangkan Amerika ini kan jauh dari negaranya tapi dia juga mau campur untuk mengurusi area-area Laut China Selatan supaya apa supaya China tidak suka hati itu kan image daripada Amerika itu balance of power kalau sudah ada balance of power maka ada detang perdaan ketegangan jadi apa impaknya pada Malaysia memang saya rasa saya tidak yakin bahwa benda ini akan menjadi bentuk perang baru kalau kenapa karena di zaman milenial seperti ini isu utamanya bukan lagi politik tapi ekonomi kerjasamanya ekonomi isunya adalah pelaburan jadi kita masih mencoba untuk membuat pendekatan yang bersifat liberal bahwa cooperation between states is more important rather than konflik jadi ini adalah satu bentuk pendekatan pendekatan baru dan pada pandangan saya saya pesimis kalau disitu akan wujud perang karena sebenarnya kes ini kan sudah sejak saya menjadi student sampai sekarang ini juga belum wujud itu jawaban saya jadi isunya adalah ekonomi dan isunya adalah ekonomi teritorial silakan kalau ada yang lain doktor saya bacakan satu soalan daripada diri ini ada salam doktor adakah pengusatan kuasa hegemoni pasca COVID-19 ini masih lagi boleh berpihak kepada ASEAN lagi-lagi lebih daripada ke China sebagaimana yang di presume dalam buku The Future Is ASEAN saya pada posisi ini saya sentias optimis saya sentias optimis kita mulakan dengan ASEAN tadi sempat saya bincang bahwa kita bersyukur hidup di regional wilayah yang tidak ada konflik coba pandinkan regional mana di dunia yang tiada konflik hanya Asia Tenggara hanya Asia Tenggara compare ya dengan Asia Selatan Pakistan India gaduh mulai ditubuhkan sampai sekarang Bangladesh India tak pernah akur Asia Barat mulai zaman Nabi sampai sekarang Asia Barat kita kenal dengan Timur Tengah mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang perang tak habis-habis Asia Tengah itu sama saja Asia Tengah pun antara negara-negara Tajikistan Turkmenistan itu tak ngam dengan Kazakhstan karena Kazakhstan merasa lebih besar jadi ada rivalry belum lagi yang berebut Armenia dengan berebut area Nagorno-Karabakh gitu ya perang dengan Kazakhstan Uzbekistan lagi tak damai kita alihkan ke Afrika semua perang semua Afrika Tengah Afrika area utara Afrika area barat semua tak ada yang tak ada perang Eropa Eropa malah buat kebodohan dalam sejarahnya perang dua kali kan dalam bentuk perang dunia Amerika kalau Anda melihat antara negara-negara Amerika Latin misalnya ya yang berbahasa Portugis dengan negara yang berbahasa Spanyol tak ngam Anda boleh cek dalam bola sepak Argentina dengan Brazil ngam tak tak ngam ya Messi dan Neymar itu tak mungkin susah untuk menjadi satu klub satu kumpulan susah sebab orang-orang Argentina tak suka orang Brazil orang Brazil merendahkan orang Argentina itu juga berlaku dengan Meksiko mereka ada ada bentuk antipati bangsa Asia Timur negara Asia kawasan yang paling kaya di dunia sekarang paling maju kenapa saya katakan paling maju kalau Anda pergi Anda pergi ke Eropa Anda kemudian bandingkan pergi ke Tukiu atau Korea ke Seoul sangat berbeza Eropa puno out of date semuanya serba lama subway lama jalan lama tak ada skycraper tapi kalau Anda pergi ke Shenzhen pergi ke Tokyo pergi ke Beijing atau pergi ke Seoul semua baru even Taiwan pun Taipei semuanya serba baru dan kalau Anda cek lagi dalam data statistik pembangunan skycraper di dunia paling banyak dilakukan oleh China ada 84 selama 10 tahun Amerika hanya buat 5 China buat 84 belum lagi Jepun tapi mereka kalau Anda tahu orang China benci dengan orang Jepun karena masa penjajahan orang-orang Jepun ini hobinya merokol perempuan-perempuan China maka ada kes Shanghai Rips dimana tentera-tentera Jepun ini merokol perempuan-perempuan Shanghai sampai sekarang belum selesai sampai sekarang selesai sama juga orang Korea takut dengan orang Jepun karena apa karena orang Korea ini masa dijajah oleh Jepun semua bangunan dihancurkan kalau Anda pergi ke Seoul Anda hanya melihat warisan sejarah Korea hanya ada pada Gyeongbuk Ilis yang Anda cek dalam movie apa itu movie drama Korea itu ya drama Korea itulah istana Kaisar Korea yang tersisa yang lain ada dihancurkan dan orang Korea benci dan Jepun menjadi bangsa yang dibenci oleh orang-orang Asia Timur Taiwan bergaduh dengan China sampai sekarang tetapi eloknya Asia Timur ini meskipun mereka tak suka mereka punya livery persaingan yang sihat dalam ekonomi ketika Jepun maju pertama tahun 70 Jepun sudah maju kereta Toyota Honda semua masuk ke Malaysia dan Indonesia Korea punya sumpah tahun 1984 bahwa dia akan buat apa yang Jepun buat 20 tahun berikutnya terbukti bahwa televisyen merek Sony Korea punya yaitu apa mereknya Samsung apa yang dibuat Jepun semua dibuat Korea yang menarik ketika Korea sudah mulai maju Deng Xiaoping di China akhirnya juga punya sumpah apa yang dibuat oleh Jepun apa yang dibuat oleh Korea dan apa yang tak dibuat oleh dia orang China akan buat terbukti tidak sekarang terbukti China buat semuanya China buat semuanya ini menarik bahwa competition mereka itu diwujudkan dalam bentuk persaingan ekonomi kita kembali ke Asia Tenggara dalam Asia Tenggara karena kita adalah area yang paling damai yang tak pernah perang ini adalah bentuk soft power yang luar biasa dan dalam bentuk teori konstruktivis ini adalah identity knowledge lokal heritage yang sangat luar biasa oleh itu kedepannya selepas COVID ini saya belum melihat sebenarnya Asia ini karena sekarang semua masih berjalan Vietnam baru sembuh Singapura masih berjuang Indonesia baru mulai berjuang Malaysia sekarang dalam bentuk presenting sembuh dalam bentuk mulai sembuh ini masih belum nampak tetapi saya melihat ASEAN akan menjadi satu kesamaan identity sebagai bangsa Asia Tenggara untuk berdepan dengan post-COVID itu bagaimana sebab apa memang COVID ini akan menghancurkan semua ekonomi tidak saja kita tapi juga Cina repotnya adalah Cina ini adalah negara yang memberi utang terbesar di dunia jadi kalau Cina mulai ekonominya mulai turun kita akan terjejas sebab hubungan ekonomi kita dengan Cina cukup besar nilainya dan Amerika juga yang menarik kita lihat adalah nanti persaingan antara Cina dan Amerika dimana sekarang negara-negara sekutu Amerika sudah tidak satu suara ketika mereka meminta ketika Trump meminta untuk menghukum Cina negara Eropa kan gak mau gak mau mendukung Trump tapi sebenarnya apa yang dilakukan Trump ini kita harus boleh melihat dalam konteks domestik level ya analisisnya November Trump punya kepentingan untuk maju lagi sebagai presiden maka dia mencoba menggunakan isu-isu yang membuat orang bertepuk tangan atau menopok jadi itu saya optimis bahwa ASEAN akan boleh menyelesaikan masalah regionalnya dengan cara yang lebih elo itu saja jawapan saya ada soalan yang lain ada ada juga soalan-soalan lain saya bacakan untuk doktor ya salam doktor apakah yang dimaksudkan dengan dasar luar foreign policy bagaimana sesuatu negara itu membentuk dasar luar mereka dan adakah ada elemen yang mempengaruhi dasar luar tersebut oke secara amnya adalah kita kembali ke power tadi ya kembali ke realisme tadi setiap negara selalu mengejar power setiap negara selalu ingin memenuhi keperluannya itu interest sama dengan kita semua ya disini kita menginginkan power supaya kita boleh memenuhi keperluan atau boleh memenuhi kepentingan oleh karena kita berdepan dengan negara-negara yang sama memiliki cara yang sama memiliki keinginan yang sama mengejar power dan mengamalkan interest maka kita harus melihat bagaimana tak mungkin kita berniaga benda yang sama misalnya ya pada negara yang juga berniaga produk yang sama jadi foreign policy akan dilakukan sangat berbeza ketika Malaysia misalnya bagaimana Malaysia berdepan dengan saya masih ingat sebenarnya apa yang diucapkan oleh bekas Menteri Malaysia ketika dia tanya kalau Tun M ingin memilih diminta memilih berkawan dengan Amerika ke berkawan dengan China apa jawabannya Tun M malah mengatakan saya lebih baik memilih China kenapa karena foreign policy Malaysia tidak menginginkan adanya kegaduhan foreign Malaysia selalu menginginkan perdamaian dunia berkawan dengan Amerika selalunya berujung pada konflik selalu diajak perang sebab apa sebab kalau kita perang kita sibuk perang maka sumber-sumber kita akan diuruskan oleh Amerika China dalam sejaranya kata Mahathir China itu tidak pernah mengajak perang China mengajak berniaga mulai dulu sampai sekarang jadi baik kita berdagang jadi pendekatannya liberalis jadi dalam konteks ini foreign policy dibina berdasarkan kepada keperluan atau kepentingan dan tentunya national identity karena Malaysia didominasi oleh orang Islam maka foreign policy kita lebih pada negara-negara Islam mengutamakan persenalan Islam itu juga boleh mempengaruhi sehingga mungkin kita kurang begitu rapat dengan negara-negara Amerika Latin berbanding kita akan berhubungan semakin rapat dengan Mesir atau Palestine jadi mengapa foreign policy Malaysia berbeza terhadap Palestine atau Israel berbanding kalau kita compare dengan Argentina atau Brazil itu karena bergantung pada identity yang kita miliki jadi foreign policy bergantung pada mudahnya bergantung pada pendekatan realisme itu saja yang lain silakan kalau ada soalan ok dokter insyaAllah soalan yang tak akhir untuk sesi kita selamat hari ini salam dokter dasar luar negara dan diplomasi selalunya executed dan legislated oleh birokrat dan pakar-pakar dalam hal berkenaan bahkan jarang-jarang sehingga dilaksanakan tanpa oversight yang sepatutnya oleh badan perundangan seperti parlimen ataupun kongres yang tertakluk kepada prinsip demokrasi dan public opinion justru apakah yang harus dilakukan oleh rakyat biasa atau marahin ataupun sesiapa yang mempunyai keinginan untuk memberi impak kepada dasar luar negara diplomasi threat agreements atau deklarasi perang yang sering dilakukan tanpa merujuk kepada mandat dari electorate ok ini berarti soalan ini boleh saya kategoriskan yang satu yaitu macam mana kalau kita berdepan dengan sebuah polisi yang diambil oleh negara tapi mengabaikan terhadap kepentingannya jadi there is something wrong in our in this country berarti ada yang salah wakil rakyat ataupun eksekutif tidak pernah mengajak warga atau rakyatnya untuk berpartisipasi secara politik nah ini berarti ada yang kurang dari aspek political participation jadi mereka hanya ambil kira sesuai dengan kepentingannya dia sendiri dan anda tahu dalam foreign policy pun ada dalam terunus dijelaskan seringkali foreign policy ini tidak mencerminkan kepentingan rakyat yang seluruhnya anda boleh cek lagi Amerika misalnya seringkali kepentingan politiknya foreign policynya ditentukan oleh tea party club atau kumpulan menunti petang yaitu orang-orang yang sangat kanan sangat ekstrim yang anti-Islam anti-orang timur orientalis lah memandang orang-orang timur terendah apatah lagi China China selalu disipunyai sebagai yellow man sangat rasis Amerika sekarang dikuasai oleh sekumpulan orang kecil itu bagaimana itu berlaku nah disitulah sebenarnya problem political participation hebatnya Trump ini adalah karena dia apa bisnis dia mampu membangun citra yang seolah-olah dia menjadi hero menjadi juru selamat meskipun bohong media sosialnya kan mampu menciptakan seseorang tidak seperti mana asalnya atau hakikatnya itu yang dibangun oleh Trump nah kembali ke tadi bagaimana sekiranya kalau dasar luar itu tidak mencerminkan kepentingan rakyat berarti ada yang salah dalam mekanisme pengambilan keputusan politik berarti rakyat tidak merepresentasikan atau rakyat tidak diajak berpartisipasi tidak ada politik penyertaan di situ bagaimana sekarang rakyat harus berbuat ini yang agak sukar karena rakyat kalau ingin berperanan sebagai aktor dalam hubungan antarabangsa kita punya kategoris tadi dia harusnya adalah individual yang prominent people individu yang memiliki pengaruh yang anda cek kenapa Mark Zuckerberg atau Cekma datang ke Kuala Lumpur datang ke Jakarta dia dibagi hamparan red carpet itu kan karena dia kaya karena dia prominent people karena dia influence punya pengaruh nah rakyat bagaimana rakyat yang marhen ini rakyat yang marginal ini rakyat yang terpinggirkan ini tentu tidak memiliki akses seperti mananya Mark Zuckerberg atau Cekma atau Elon Musk ya seperti itu jadi ini yang menjadi satu bentuk ini yang kalau kita menggunakan pendekatan Marxist ini harus dibongkar ini harus diubah ini harus diemen itu orang-orang Marxist dengan cara revolusi revolusi hancurkan semua karena apa karena dia akan semakin mengekalkan yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin ini perspektif Marxist dalam perspektif demokrasi itu harus dibincang dalam musawara kalau kita di Asia Tenggara ini ada elemen yang dinamakan dengan sosial muafaka sampai-sampai ada perhimpunan muafaka misalnya itu adalah bentuk-bentuk kita harus bincang berarti ada yang salah sebenarnya rakyat boleh memainkan perannya sebagai aktor antarabangsa meskipun dia tidak prominent itu yaitu dalam bentuk publik diplomasi publik diplomasi ini adalah satu wujud diplomasi yang dilakukan oleh individu atau kumpulan terhadap negara luar terhadap dunia luar itu dengan cara melakukan sesuatu yang orang luar itu menjadi suka soft power menjadi happy menjadi respect menjadi hormat yaitu misalnya diplomasi budaya misalnya bagaimana Malaysia mempopularkan tentang nilai-nilai kesantunan nilai-nilai musyawara ataupun keseniannya dan seterusnya jadi itu menjelaskan mengapa publik diplomasi yang dibangun oleh Korea melalui sinema itu sangat berjaya sehingga membangun citra Korea sebagai bangsa yang sangat ideal saya rasa generasi milenial sekarang hampir semuanya mostly lah saya katakan semuanya mostly itu memiliki idol orang-orang Korea jadi memiliki keinginan yang seperti mana ceritakan dalam drama-drama Korea atau kalau dalam bahasa sinetron seperti mana ceritakan dalam cerita-cita sinetron ya ini adalah pabrik diplomasi dan ini yang boleh kita lakukan pendidikan juga salah satunya Malaysia adalah negara menjadi hub atau sorry destinasi bagi pendidikan ya di dunia dan saya rasa UM salah satunya adalah negara yang memiliki sorry universiti yang memiliki pelajar-pelajar aslin cukup besar selain UIA ya UM UIA cukup besar ini adalah satu bentuk pabrik diplomasi yang saya tanya pada student saya daripada Jordan mengapa kamu pilih Malaysia terkata Malaysia memiliki soft power di sana dikatakan kata Malaysia saya datang Malaysia selamat datang Malaysia kita masih boleh amalkan ajaran Islam datang Malaysia orang-orangnya ramah mesra santun sopan nah ini adalah bentuk soft power kalau ini boleh kita kembangkan saya rasa ini adalah satu cara di mana kita boleh melakukan tanpa harus menunggu persetujuan daripada ahli wakil wakil rakyat di parlimen lama dah dan memang mereka punya kerja sendiri itu jawapan saya baik-baik jadi saya rasa cukup setakat ini sesi perkongsian intelijensia 2.0 ini berlangsung jadi kami di pihak wakilan persatuan mahasiswa Islam di musim malaya mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih dan berhargaan kepada Dr. Sooyatno Ladiki atas perkongsian sebentar tadi sudi untuk berkongsi bersama-sama pada bulan puasa ini insyaAllah jadi insyaAllah setakat itu sahaja program kita pada hari ini dan jangan lupa untuk tunggu kan bicara intelijensia yang seterusnya 3.0 yang akan kita akan bersama dengan Prof. Emeritus Dato' Dr. Mahmud Sudi Abdul Majid yang akan kita bincangkan tajuknya ialah Islam dalam perhubungan antarabangsa jadi insyaAllah kesengambungan daripada tajuk teori hubungan antarabangsa ini jadi terima kasih sekali lagi pula doktor dan seluruh hadirin-hadirat yang hadir pada kali ini jadi insyaAllah kita tutup majlis perkongsian kita dengan bacaan tasbih kefarah dan suratul asm jadi setakat itu sahaja untuk perkongsian ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya sama-sama Alhamdulillah khair